Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Sa'altu ka rabbi siha talqalbi wal jasad Wa'afiyyata al-abdani wal-ahli wal-walad Wa'tula hayatin fi kamali istiqamatin Wa'ifwa minal-i'jabi wal-kibri wal-hasad Wa'risqan halalan wasi'an ghaira naqisir Yakumu lana awnan alaman hajir roshan Wa'haqqaka arifni wa'afiq ilahi lilqiyami Bi'hi fadla wajudan ma'al madad Wa'arifni haqqal muslimina bi'asrihi Alayya wa'afiq lilqiyami alal abad Bijahin nabi sallal ilahu wa sallama alayhi wa'alindama walhamdulil ahad Alayya wa'afiq Atau ka bi'asri hii Alayya wa'afiq Alayya wa'afiq Alayya wa'afiq selamat menikmati 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 ketika kita we are talking about daily activities kalau kita mau ngobrol tentang kegiatan sehari-hari kita juga menggunakan simple present tense daily activity, kegiatan sehari-hari setiap hari kita lakukan ya Mbak Intan bisa itu kita searching from wake up ada kata-kata yang clue ada clue-nya ini, kata-kata yang biasa kita gunakan to say to tell about daily activity the first, starting from wake up biasanya kita sehari-hari kita dari bangun ya wake up or get up wake up, bangun I wake up I wake up at misalnya saya bangun jam berapa I wake up at 4 misalnya seperti itu and then I wash my face not only wash my face mungkin biasanya kalau di di kita biasanya langsung take a bath juga bisa not only wash my face tidak hanya memasuh wajah tapi juga take a bath I brush my teeth brush brush my teeth mengosok gigi and then I comb my hair oh ini ada lagunya nih kalau anak-anak ya ada ini ada lagunya gimana ya brush my teeth brush my teeth gitu anak-anak ini lagunya anak-anak I comb my hair comb my hair menyisir ya menyisir rambut and then ada I eat breakfast atau juga bisa digunakan I have breakfast ini sarapan ya kalau sarapan itu ya pagi ya biasanya kalau orang Indonesia bilang makan itu sarapan entah siang entah malam padahal kalau di luar negara itu ya akhirnya kalau sarapan itu ya berarti pagi I eat breakfast atau I have breakfast kalau siang I have lunch kalau malam I have dinner and then I go to school ini this is what I do in the morning it's just an example just six sentences maybe there's some other activities ini cuma enam ya contohnya kalau kita keseharian kita misalnya Mbak Intan kesehariannya apa Mbak after wake up oh ya before before going here oh ya take a bath ya take a bath and then have breakfast and then maybe you can help your mother by washing the dishes do you know washing the dishes kalau bahasa tegalin Mbak isu-isu Mbak mencuci piring ya mencuci piring kelas dan sebagainya wash dishes and then maybe you can sweep the floor help your mother to sweep the floor ya sweep the floor or maybe you can help your mother to prepare the breakfast maybe you can help your mother to cook in the kitchen and many things ya here is the example of daily activities everyday I usually wake up early in the morning at 5 at 5 am kalau sekarang jam 5 udah siang ya nah then I pray subuh ini kata-kata yang didebal ini yang bold ini ini kata-kata yang kebiasaan sehari-hari ya menggunakan verb 1 verb infinitive I wake up and then I pray subuh after pray subuh I read Al-Quran and clean my bedroom at 5 45 am I brush my teeth and take a bath after that I put on my uniform put on mengenakan seragam and then have breakfast and sometimes watch news oh but there must ada waktu ya to watch news or cartoon on TV oh it's for children maybe and then I go to school at 6.30 am and then I usually go to school by bicycle maybe for the senior high school some students go to school by motorcycle I think but actually going to school by bicycle is good and healthy but it's for the students who are near near the school and then my parents don't pick me because they have to go to work my class begins at 7 a.m nah umum ya masuk jam 7 I'm in class from 7 until 1 p.m my school takes a rest at 10 a.m I usually go to library for reading and canteen with my friends for having snack nah ini juga masih kebiasaan di sekolah ya saya juga biasanya pergi ke perpustakaan untuk membaca dan ke kantin dengan teman saya untuk jajan having snack and then at 10.45 nah jadi when you are talking about daily activity time it's very important jadi nanti kita selain belajar daily activity simple present dan juga ada time ada waktu juga I go to class and continue my subject jadi melanjutkan pelajaran subject around 1 p.m the bell rings bellnya berbunyi tanda pulang it tell us that our class is over I return home pulang I arrive home at 1.30 p.m next I put off my uniform and change my clothes sampai itu kegiatan sehari-hari sampai nanti tidur lagi then I take a bed at 6 p.m I pray and after that I have dinner with my family I pray and then I study in my room I go to bed at 9 p.m that's the example of daily activity daily activity is starting from when you wake up in the morning until you go to bed again yeah Terima kasih. 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 Nå terima kasih. Jadi, kalau contoh kalimat nominal itu, for example, I'm sick. Kalimat nominal, kalau tadi kalimat verbal itu kalimat yang diikuti oleh kata kerja. Jadi, subject dulu, terus kata kerja. Kalau di simple present tense ini, ya, verb satu. Ini ada ini, ya, pakainya verb satu, ya, verb satu. Nah, biasanya ada S yang diikuti S sama ES-nya. Ya, suka bingung. Mungkin ini, kalau kita ngomong, tidak usah terlalu memikirkan ini, ya, grammar-nya. Ya, tapi when we write something, write a letter, write some sentences, or write diary. Nah, ini perlu sekali ini. Kalau misalnya kita suka menulis, ya, untuk mengasah literasi kita, literatur. Biar kita terbiasa dengan menulis. Nah, ini juga penting sekali. I get up. Di sini, kalau yang biasanya diikuti oleh Dewi Ayu, ya, biasanya anak-anak menyebutnya Dewi Ayu. They, we, I, and you. Itu diikuti oleh kata kerja pertama. Ya, kata kerja pertama, ya. From infinitive. Lalu yang selain itu, misalnya the bell. Kata, ini subject-nya adalah satu. The bell, and then he, she, eat. And then, for example, the flower. Yang jumlahnya satu, ya, mbak? Jumlahnya satu. Ini kata kerjanya dikasih S atau IS. Contoh di sini adalah the bell rings. The bell rings. Nah, ini contoh yang kalimat verbal. Yang positifnya, yang sekarang yang negatifnya tinggal dikasih ada do, and doesn't. And then, beralih, bukan verb satu, ya, namanya verb infinitive, kata kerja dasar. Di sini contohnya yang tadi, I get up at 5 a.m. Di negatif, berubah menjadi I don't get up. I diikuti oleh do. Yang diikuti oleh do adalah tadi, they, we, I, and you. Di ikuti oleh itu. I do, tambahin not. Disingkat, I don't. I don't get up. And then, for the next, yang doesn't, yang doesn't, does not. Ini yang, contohnya yang he, she, eat. And then, one word, satu kata, ya, the bell, the flower, the book, the car, itu juga bisa. Menggunakan does plus not. Ini salah, ini. Seharusnya ring. Doesn't ring. S-nya hilang. Seharusnya S-nya hilang. Itu yang negatif. Kalau dimasuk ke interrogatifnya, yang menggunakan do, itu masih sama. Yang they, we, I, and you. Di sini diawali dengan do you. Do you get up at 5 a.m.? Apakah kamu bangun jam 5 pagi? Yang keduanya menggunakan does. Does the bell ring? Nah, di sini juga ring-nya, yang tadi di kalimat positifnya, ada S-nya. The bell rings. Ketika di negatif and interrogatif, ring-nya berubah, menjadi kembali ke verb infinitif, atau kata kerja dasar. Jadi, does the bell ring at 1 p.m.? Apakah bell berbunyi jam 1? Nah, itu contoh yang verbal, kalimat verbal. Sekarang, saya akan memberikan contoh yang nominal. Yang nominal, contohnya, for example, like this. I am sick. I am. Jadi, kalimat nominal itu, kalimat yang diikuti oleh kata benda, kata sifat, kata keterangan. Jadi, selain kata kerja, kalau tadi kalimat verbal itu diikuti oleh kata kerja, kalau kalimat nominal tidak diikuti oleh kata kerja. Jadi, diikuti oleh kata benda, kata sifat, kata keterangan. Nah, contohnya, misalnya, you are beautiful. Nah, iya, kata sifat, beautiful. you dikasih are. To be-nya, ketika simple present tense, menggunakan tadi ya, to be. Menggunakan to be subject, to be, lalu kata sifat, atau kata benda, atau kata keterangan. Jadi, ketika simple present tense, di sini, to be-nya adalah is, am, are. Ketika you, pasangannya apa? Maintan? Are. You are. You are. You are. They are. I am. I am. He, she, he is. She is. It is. We are. Jadi, contohnya tadi, you are beautiful. And then, I am okay. I am fine. I am well. Or, I am sick. Itu contoh kalimat nominal yang menggunakan kata sifat. Contoh yang lain, misalnya yang menggunakan kata keterangan. Nah, I am here. I am here. Saya di sini. I am here. You are there. Kamu di sana. I am here. You are there. Jadi, menggunakan kata keterangan tadi. Kalau yang menggunakan kata benda, itu contohnya, I am number one. Misalnya, I am number one. Saya juara, saya nomor satu. I am number one. Itu contohnya. Ya. Oke. Thank you. Kenapa? Malah jadi ketiga. Terima kasih. Tahun 2018, SMA Isaniah Tegal secara eksklusif didukung perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi yaitu Google Corporation melalui Google Suite for Education atau yang dikenal dengan J Suite for Education. Dengan adanya J Suite for Education yang diterapkan di SMA Isaniah Tegal, dapat memudahkan dalam penyimpanan data administrasi sekolah karena data yang tersimpan langsung terintegrasi dengan pusat data Google di Googleplex, Mountain View, California, Amerika Serikat. Dengan kerjasama ini, siswa, guru, dan staf karyawan dapat menikmati fasilitas full basic dari Google, seperti 13 layanan hindi, dan 51 layanan tambahan. Dengan berbagai upaya yang dilakukan SMA Isaniah Tegal, sehingga di penghujung tahun 2019, SMA Isaniah Tegal berhasil mempertahankan akreditasi A. Sekolah yang terakreditasi A akan memiliki peluang besar dalam seleksi penerimaan masa baru seperti SNMPTN, SPMPTN, maupun Jalur Mandiri. Dengan bangga, alumni SMA Isaniah Tegal banyak tersebar di berbagai perkeluan tinggi negeri favorit, seperti Universitas Kejamada, Universitas Indonesia, Universitas Tiponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Grawijaya Malang, Universitas Jenderal Sudirman, dan berbagai perkeluan tinggi negeri lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! SMA Isaniah Tegal Bagi saya merupakan tempat yang nyaman untuk belajar. Karena hakikat belajar bukan hanya sekadar datang ke sekolah, namun belajar adalah bagaimana saya mengungkap kebenaran tentang kehidupan. SMA Isaniah Tegal Bagi saya merupakan tempat yang nyaman yang nyaman untuk belajar. Terima kasih telah menonton! Sebagai siswa yang akan menjalani Indonesia Emas 1945, kita wajib memahami, mengerti, dan menguasai teknologi. Memasuki era industri 4.0 sebagai akibat dari globalisasi dan digitalisasi di semua bidang, menuntut kita harus mempersiapkan generasi-generasi yang akan melaluinya. SMA Saniyah menawarkan pendidikan untuk mempersiapkan generasi-generasi yang akan tanggap dengan segala tantangan di masa yang akan datang. Kami menawarkan pendidikan yang berbasis pada, yang pertama karakter, yang kedua kompetensi, dan yang ketiga literasi. Terima kasih, Intan. Tadi saya jelaskan tentang simple present tense ya, kalimat nominal dan kalimat verbal. Nah, jadi ini bisa digunakan ketika, when you want to say, when you want to tell to your friend about daily activity, about when you want to describe something, and it can be for say about general truth. Jadi, kalimat simple present tense ini bisa digunakan untuk habitual, ya habitual untuk kebiasaan, kebiasaan sehari-hari, yang daily activity tadi, juga bisa untuk general truth, general truth. Ini adalah kebenaran. Nah, kebenaran di sini, for example, like the fire is hot. What is it, Mindan? The fire, fire. Yeah, fire. The fire is hot. The ice is cold. The fire is hot. Api itu panas. Jadi, itu adalah general truth ya. Ada suatu kebenaran. Jadi, nyata ya, pernyataan. Pernyataan. Jadi, ketika menyampaikan tentang pernyataan, itu menggunakan simple present tense. Demikian juga, untuk habitual juga bisa. Dan, then, after talking about nominal sentence and verbal sentence. Jadi, di daily activity juga ada time. Jadi, kita tidak lepas dari bahasan ini ya, time, waktu. Jadi, tadi ada I get up at 5 a.m. And then, I go to school at 6.30. I went home. I go home at 1 p.m. Nah, itu adalah time. Let's talk about time. Here is the example. Nah, di sini ya, in the screen. Ada jam 2 ya. It's 2 o'clock. Ketika jam 2 pas. Nah, kalau orang Tegalu ngomongnya jam 2 pas. Ini pakanya o'clock. Pas banget. It's 2 o'clock. Pakanya o'clock. What time is it? Nah, jam berapa sekarang? What time is it? It's 2 o'clock. And then, ini contoh lagi. Ada juga, bisa juga menggunakan ada it's 4. Ini contohnya ada it's 4 o'clock. Kalau tepat ya, misalnya jam 4 tepat, jam 2 tepat ya, atau jam 2 pas, jam 4 pas, itu pakanya o'clock. Atau juga bisa dikatakan dengan it's 4. Kalau misalnya jam 4 sore ya, berarti it's 4 p.m. It's 4 p.m. Kalau sekarang jam almost at 10 ya, hampir jam 10 berarti 10 a.m. Itu juga bisa. And then, jam 7 pagi ya, ketika berangkat ya, tadi contohnya, I go to school at 6.30 or it's 7 o'clock. Jam 7 tepat. Next, tadi yang ini ya, contoh yang tepat, yang jam 7 tepat, jam 9 tepat. Nah, sekarang, kalau misalnya, sekarang jam 10 kurang 10. Nah, ketika menggunakan kurang, jam 10 kurang 10, kurangnya dulu itu yang di depan, 10 to 10. Bisa minta, 10 to 10. Iya, jam 10 kurang 10. Atau contoh lagi, misalnya jam, yang 2 ya, nah, ini contohnya. It's a quarter to 3. It's a quarter to 3. Quarter, quarter itu seperempat. Seperempat berarti berapa menit? 15 menit ya. 15 menit. Jam 3 kurang 15 menit. Nah, ini contohnya nih. Jam 3 kurang 15 menit. Yang diucapkan adalah 15 menitnya dulu, quarter-nya dulu. Terus 2. 2 di sini, artinya kurang. Terus 3. Jam 3 kurang 15. It's a quarter to 3. Jam 3 kurang 15. Atau bisa kata lain, atau kalimat lain, yang sama artinya dengan jam 3 kurang 15. Sama saja dengan It's 2.45. Jam 2 lebih 45 menit. Sama saja ya. Jam 3 kurang 15 itu sama dengan jam 2 lebih 45. Jadi, bisa digunakan kata yang 2 atau bisa yang langsung. It's 2.45. Contoh lain, kalau tadi yang pakai 2 ya. Nah, ini pakai yang pas. Pas itu lebih. Ini contohnya, it's half past 9. Jam 9 lebih setengah. Half ini setengah. Setengah berarti 30 menit. Ini. Sama saja dengan 9 jam 9 lebih 30. Nah, jam 9 lebih 30. Cara ngomongnya dalam bahasa Inggris adalah it's half past 9. Jadi, setengahnya dulu terus pas terus 9 jam 9. Jadi, dibalik main tangan. 9 lebih 30. It's half past 9. Atau yang lebih mudah lagi dengan cara lain, dengan yang sama ya, jam 9 30 lebih 30. Boleh pakai it's 9.30. 30 kan 30. It's 9.30. Jam 9 30. Jadi, ada 2 cara untuk mengungkapkan jam 9 lebih 30. 10. Ya. Udah? It will be? Oh, ya. Oke. I'm going to give a resume or review about this material. It's about simple present tense. Jadi, ini tadi tentang simple present tense. Simple present tense itu bisa digunakan seperti di chapter, the last chapter buat kelas 10 ya, di bab yang lalu. It's about descriptive. How to describe something when you want to describe your friend, when you want to describe a place, itu menggunakan kalimat simple present tense. Demikian juga when you want to have a conversation with your friend about daily activity, you have to use this sentence, simple present tense. Jadi, kalau mau pakai, mau ngobrol tentang daily activities, ini menggunakan simple present tense. Jadi, di simple present tense ini juga ada kalimat nominal, ada kalimat verbal. Jadi, agar bisa menggunakan antara kata sifat, kata kerja, kata benda, kata keterangan itu bisa menggunakannya dengan baik. Ada perbedaannya. Juga di, tadi sudah kita bicarakan tentang time. Time ini juga masuk ke dalam daily activities itu sendiri. Oke, I think it's enough. Yeah, thank you very much. I hope it will be useful for all my students and for the listener. But simple present tense, maybe one day I'm going to have a conversation with my students about daily activities. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.